Halo Sobat Santuy, today is the day, jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Cherry Falls yang dirilis pada tahun 2000 Film ini mengisahkan tentang suatu sekolah yang muridnya tiba-tiba terbunuh Setelah diselidiki, ternyata pembunuhan itu hanya membunuh gadis yang masih perawan saja Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya Film ini dimulai dengan adegan sepasang kekasih yang sedang bercumbu di dalam sebuah mobil Hingga mereka dihentikan oleh sorotan mobil yang baru saja menghampiri mereka Akhirnya, sang lelaki pun turun untuk melihat siapa yang datang Saat ia menghampiri mobil itu, ia melihat seorang pria dengan rambut yang panjang hingga menutupi wajahnya Tiba-tiba, pria itu membuka pintu mobilnya dengan sangat kencang hingga mengenai kekasihnya itu sampai terjatuh Setelah terjatuh, pria itu pun langsung menusukan pisau dan memukulinya Sang wanita yang di dalam mobil bernama Stacy ini pun kaget karena melihat pacarnya yang diserang oleh orang yang mereka belum ketahui Hingga akhirnya, pacarnya itu memanggil-manggil namanya untuk meminta pertolongan Stacy pun membuka pintu mobil dan tiba-tiba pria itu datang menghampirinya lagi dan langsung menusuk lagi kekasihnya di depan matanya Stacy pun sangat ketakutan, lalu saat kekasihnya sudah tidak bernyawa, ia pun diseret keluar dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan kekasihnya Setelah itu, scene berpindah memperlihatkan adegan sepasang kekasih yang berbeda sedang bercumbu juga di dalam mobilnya Mereka pun dihentikan oleh sorotan lampu mobil Namun kali ini, orang itu adalah ibu dari pacar wanitanya Ibunya meminta anaknya itu untuk masuk ke dalam rumah karena sudah larut malam Kemudian anaknya pun langsung menuruti perintah ibunya itu Dengan mengendap-endap, ia pun berhasil masuk ke dalam kamarnya Saat ia sudah berada di dalam kamarnya dan menyalakan lampu Ternyata ayahnya yang berprofesi sebagai polisi itu sudah menunggunya Ia pun terkejut dan ayahnya meminta untuk tidak pulang larut malam lagi Sampai pada dini hari, saat ia tertidur Ia terbangun oleh surat telepon rumahnya yang berdering Ternyata itu adalah telepon untuk ayahnya yang mengabari bahwa telah terjadi pembunuhan Sesampainya di TKP, teman ayahnya itu memberitahu jika ditemukan dua orang mayat Satu mayat laki-laki dengan banyak luka tusukan Dan satu mayat wanita yang terpaku di pohon Mayat itu merupakan teman sekolah putrinya yang bernama Rod dan Stacey Lalu polisi pun menuju sekolah untuk memberitahukan mengenai kematian muridnya itu Kemudian saat malam hari di rumah Anet, salah satu murid di sekolah itu juga Saat kedua orang tuanya sedang pergi Ternyata dari kejauhan sudah ada yang memperhatikan rumahnya Tidak lama dari orang tuanya pergi Tiba-tiba rumahnya diketuk oleh seorang wanita yang berpura-pura menjadi teman ibunya Lalu wanita itu ingin meninggalkan pesan untuk ibunya Saat Anet membuka pintu rumahnya, tiba-tiba kepalanya dibenturkan dengan pintu sampai ia tidak sadarkan diri Singkat cerita, lalu orang tua Anet pun pulang ke rumah Sesampainya di rumah, mereka dikejutkan karena pintu rumah yang sudah terbuka Mereka pun mencari anaknya Sampai ibunya menjerit dikarenakan melihat bercak darah di dapur rumahnya Ayahnya pun menghampiri ibunya dan melihat ke arah atap rumah Dan ternyata anaknya itu sudah tergantung di kerangka lampu Di sisi lain, Jody dan ayahnya sedang berlatih untuk bela diri Tiba-tiba berhenti dikarenakan panggilan untuk ayahnya mengenai kasus kematian Anet Kemudian polisi itu pun menuju rumah sakit untuk menanyakan hasil otopsi dari mayat tersebut Hingga akhirnya dokter mengatakan, jika di semua mayat dimulai dari Stacey Ditemukan banyak air mani di bagian tubuhnya namun tidak di alat vitalnya Begitupun dengan mayat Anet Dokter pun menjelaskan jika pembunuhan itu tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu dengan korban Sebelum atau sesudah ia meninggal Polisi pun memberi kesimpulan jika pembunuhan itu hanya membunuh gadis yang masih perawan saja Lalu saat dokter menjelaskan seperti itu, polisi itu pun langsung khawatir dengan anaknya Pada kesokan harinya, ayahnya pun meminta rekan kerjanya untuk mengumpulkan semua orang tua Yang memiliki anak remaja untuk memberitahu atas semua yang sedang terjadi akhir-akhir ini Di sisi lain, saat Jody sedang mengumpulkan tugas SI-nya Tiba-tiba ia merasa sedang diperhatikan oleh seseorang Lalu ia dan gurunya pun mencari keberadaan di mana orang itu namun tidak ditemukan Kemudian saat polisi yang juga ayahnya Jody sedang mengumpulkan para orang tua murid Kepala sekolah menghampiri dan mencoba menghentikan apa yang sedang polisi itu lakukan Namun polisi itu tetap melakukannya Saat polisi itu mengumumkan jika kasus pembunuhan di sekolah ini hanya membunuh anak yang masih perawan saja Di sisi lain, Jody dan Timmy melihatnya Lalu Timmy yang mendengar berita itu pun langsung menelpon dan memberitahu temannya menggunakan HP Jody Jody pun mencari Timmy untuk mengambil kembali HP-nya Saat Jody sedang mencari temannya itu, tiba-tiba terdengar bunyi HP-nya Lalu ia pun mencari sumber suara itu sampai di depan sebuah lemari Ia pun membuka lemari itu dan terlihat Timmy yang sudah tidak bernyawa di dalam lemari itu Jody pun kaget dan langsung melarikan diri Ia pun dikejar oleh psikopat itu dan terus berusaha melarikan diri Sampai akhirnya ia tertangkap dan dibenturkan ke loker sekolah Kemudian saat Jody tidak sadarkan diri, ia dibawa ke ruang lab sekolahnya Lalu saat psikopat hendak merobek roknya Tiba-tiba ia tersadar dan langsung mencoba untuk melarikan diri Saat Jody sedang berlari, ia pun berpapasan dengan ayahnya dan mengatakan Jika ada yang mencoba untuk membunuhnya Ayahnya pun langsung mencari keberadaan psikopat itu namun ia sudah melarikan diri Kemudian Jody pun dimintai keterangan oleh polisi bagaimana sosok psikopat itu Ia pun memberikan gambaran mengenai psikopat itu Setelah ia memberi keterangan, ayahnya pun menenangkannya dan memintanya untuk menunggu ibunya menjemput Kemudian saat ia sedang menunggu ibunya, ayahnya pun masuk ke dalam kantor untuk menelpon seseorang Jody yang penasaran akan siapa yang sedang ditelepon ayahnya itu pun menguping pembicaraan ayahnya Lewat telepon yang ada di dekatnya Ayahnya itu ternyata menelpon kepala sekolah Dan ia menebak jika dalam pembunuhan itu adalah seorang wanita yang bernama Loralee Sherman Kemudian ayahnya pun memergoki si Jody dan langsung menanyakan apa yang sedang ia lakukan Jody pun beralibi jika ia sedang menelpon ibunya Tak lama dari itu temannya yang bernama Sandy datang menghampirinya Dan mengatakan jika kabar mengenai pembunuhan itu sudah menyebar di semua sekolah Ia pun mengatakan jika semua anak takut dibunuh dan akhirnya mereka pun berencana untuk melakukan hubungan mantap-mantap Pada kesokan harinya saat di sekolah ia disambut oleh seluruh teman-temannya di sekolah dan menanyakan keadaannya Kemudian ia bertemu dengan mantan kekasihnya yaitu si Kenny Kenny pun mengajaknya untuk ikut ke pesta Namun ia menolak dikarenakan ia sudah janji kepada ayahnya untuk pulang setelah sekolah selesai Setelah kejadian yang menimpanya Jody kini dikawal oleh rekan ayahnya Kemudian saat istirahat sekolah salah satu teman sekolahnya itu memberikan sedikit pengetahuan mengenai mantap-mantap Kemudian di sisi lain kepala sekolah mengetahui tentang rencana murid-muridnya itu mengenai pesta yang akan diadakan Lalu ia pun memberikan peringatan lewat pengeras suara jika ada kegaduhan akan memberikan hukuman yang cukup berat Saat Belle pulang sekolah murid-murid di sekolah itu sangat gaduh karena mereka akan melepaskan keperawanannya Di sisi lain Jody tidak mengikuti kegaduhan itu dan langsung pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah saat ia sedang berbincang dengan ibunya Tiba-tiba ia menanyakan nama seseorang yang ia dengar dari ayahnya Dengan sedikit gugup ibunya menjawab jika ia tidak mengetahui siapa itu Karena rasa ingin tahu Jody yang sangat besar mengenai siapa Lorley Sherman Akhirnya ia pun pergi ke perpustakaan Saat ia sedang membaca sebuah artikel ia dikagetkan dengan sebuah suara Kemudian ia pun mencari suara itu sambil membawa sebuah senjata di sepanjang lorong rak buku Lalu ia pun terkejut ternyata itu adalah ibunya Ia pun langsung meminta ibunya untuk menceritakan siapa itu Lorley Sherman Ibunya pun menuruti permintaan anaknya itu Ibunya menjelaskan jika 25 tahun yang lalu saat ia SMA Ada seorang gadis bernama Lorley Sherman Yang diperkosa oleh 4 temannya yang sedang mabuk Namun kasus itu tidak pernah diselesaikan dengan baik Dan keempat pria itu pun tidak diadili Hingga akhirnya ia pergi meninggalkan kota Dan kedua pria yang memperkosanya pun pergi Kemudian dua orang pria yang memperkosanya lagi adalah kepala sekolah Dan ayahnya Jody atau suaminya Jody yang mendengar kisah itu pun menanyakan Apakah ayahnya itu menyerahkan diri kepada polisi atas apa yang terjadi Namun ibunya menjawab tidak Karena mereka semua adalah teman baik Dan saat itu mereka sedang mabuk Adegan selanjutnya memperlihatkan Ayahnya Jody sedang berada di depan sebuah rumah yang ternyata milik Lorley Sherman Ia pun masuk ke dalam rumah itu dan memeriksanya Sesampainya ia di ruang bawah tanah Ia menemukan barang-barang bayi dan terdapat boneka bayi Yang dirantai pada bagian lehernya Saat ia berjalan keluar dari rumah itu Ternyata ia diperhatikan oleh pemilik rumah tersebut Setelah ia masuk kembali ke dalam mobil Ia sedikit terdiam dan kehilangan fokusnya Di sisi lain Jody menghampiri pacarnya Untuk menceritakan apa yang telah ia dengar Karena rasa kesal kepada orang tuanya Ia pun malah melakukan adegan mantap-mantap dengan pacarnya itu Namun pacarnya menolak Ia berkata jika ia tidak ingin melakukannya Jika itu hanya sebagai pelampian rasa marahnya terhadap orang tuanya Lalu pacarnya juga mengatakan Jika ia melihat Jody mulai menyukai gurunya Jody yang mendengar itu pun langsung marah Dan ia pun pergi meninggalkan pacarnya Adegan selanjutnya memperlihatkan ayahnya yang sedang menuju kantor kepala sekolah Sesampainya di sana ia melihat kepala sekolah yang sudah meninggal Dengan tulisan perawan di jidatnya Di sisi lain sudah ada seseorang yang bersiap untuk memukulnya Lalu ia pun dipukul dengan piala hingga tidak sararkan diri Kemudian masih di area sekolah Sedang diadakannya pesta Dan polisi pun ikut berjaga Semua siswa di sekolah itu saling berpasangan Dan mulai terbawa oleh suasana malam itu Di sisi lain Jody menghampiri rumah gurunya Ia melihat gurunya itu sedang membuka sebuah kotak Dan menawarkan bantuan Kemudian saat membantu gurunya itu Jody bercerita jika ia sedang ada masalah dengan ayahnya Tiba-tiba kotaknya itu ditendang Dan dibiarkan saja jatuh ke dalam ruangan bawah tanah Lalu Jody pun bertanya kembali Apa yang ada di dalam kotak itu Gurunya pun menjawab Tidak mungkin ayahmu Jody yang mendengar jawaban gurunya itu pun Langsung membuka kotak itu Dan ternyata benar Ayahnya berada di dalam kotak itu Jody yang melihat itu pun langsung berteriak Dan dipukul hingga tak sadarkan diri Selanjutnya saat Jody sudah sadarkan diri Ia berada di sebuah ruangan yang penuh dengan senjata tajam Dan dibaringkan di sebuah kursi Lalu diborgol kaki dan tangannya Lalu ayahnya dipaksa untuk menjelaskan mengenai kejadian 27 tahun yang lalu Ia diancam jika tidak menjawab pertanyaan guru itu Maka Jody akan dilukai oleh guru itu Hingga akhirnya ayahnya pun menceritakan yang sebenarnya terjadi Ia berkata jika dahulu saat acara kelulusan sekolahnya Ia dengan ketiga temannya itu sedang mabuk Lorley di mata ayahnya dan teman-temannya itu adalah seorang gadis yang aneh dan sedikit cantik Lalu saat di perjalanan mereka melihat Lorley sedang berada di pinggir jalan Lalu mereka pun berhenti Kemudian karena Brent saat itu sedang mabuk berat Akhirnya ia pingsan Sementara itu ketiga temannya Sang kepala sekolah pada saat itu memintanya untuk masuk ke dalam mobil Namun ia menolaknya Lalu mereka pun langsung menggodainya Lorley pun mengatakan jika kepala sekolah itu homo dan ia pun langsung pergi Kemudian mereka mengejarnya dan mulai memaksanya untuk meminum minuman keras Selanjutnya ketiga temannya itu membuka pakaian dan memperkaosnya Brent yang saat itu tidak sadarkan diri Ia pun digotong dan dibawa ke atas tubuhnya yang sudah tidak berbusana dengan benar Setelah mendengarkan cerita dari Brent Guru yang menyekapnya itu bernama Tuan Marley Stone Menjelaskan jika Lorley yang merupakan ibunya itu mencintai Brent sampai ia membuat surat Bahkan puisi untuknya Ia juga mengaku jika ia adalah anaknya Brent Ia setiap hari dipukul oleh ibunya sendiri sejak kecil karena kebenciannya terhadap Brent Lalu saat Marley Stone akan menyayatkan pisaunya Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi Ia pun langsung menuju pintu rumahnya Ternyata itu Kenny dan menanyakan apakah ada Jody di rumahnya Namun ia mengelak Kenny tidak percaya karena ia melihat sepeda Jody yang terparkir di halaman rumahnya Karena Kenny merasa ada yang janggal Ia pun menerobos masuk ke rumah gurunya itu dan menguncinya di luar Di sisi lain Brent ayah Jody berusaha untuk memecahkan cermin yang berada di ruangan itu Kenny pun mendengar suara pecahan cermin yang berada di ruang bawah tanah Ia pun langsung menuju ruang bawah tanah dan membuka ikatan di tubuh Jody Di sisi lain Marley Stone berusaha membuka pintunya dengan kampak Ia pun berhasil membukanya dan langsung menuju ruang bawah tanah Brent yang melihat kedatangannya langsung menghajar dan mencakiknya Namun Marley Stone malah menusuknya dengan pisau di lehernya Sedangkan itu Kenny menyeret Jody untuk keluar dari tempat itu Marley Stone yang melihat itu pun langsung mengejar mereka Namun dihentikan oleh Brent yang menusuk kakinya Hingga ia kesulitan untuk berjalan Kemudian mereka pun melarikan diri sampai ke sekolah Saat sampai di sekolah mereka bertemu dengan polisi dan menjelaskan Jika ayahnya dibunuh oleh gurunya itu Polisi itu pun langsung berkoordinasi untuk mengamankan sekolah Saat polisi itu menunggu jawaban dari temannya Marley Stone menancapkan kampak di kepala sekolah itu Mereka pun kabur lagi ke dalam sekolah Namun di dalam sekolah tidak ada orang Sampai mereka bertemu dengan teman-temannya yang sedang mantap-mantap Lalu Jody pun berteriak jika gurunya itu pembunuh Tak lama dari itu Marley Stone pun datang Dan mereka langsung ketakutan berhamburan menyelamatkan diri Saat Jody sedang mencari Kenny Tiba-tiba Marley Stone datang dan mencekiknya sambil memegang pisau Dari arah belakang Kenny langsung menangkap Marley Stone Namun Kenny terkena pisau Marley Stone Jody yang melihat itu di depan matanya langsung terdiam Dan teringat sejenak kejadian yang telah menimpanya Akhir dari cerita ini Marley Stone pun langsung menyerang Jody Dengan sigap Jody pun mendorongnya keluar hingga ia terjatuh ke lantai satu Dan tertancap kayu pagar sekolah yang rusak Saat di lantai satu salah satu murid menekat ke arah gurunya itu Dan tiba-tiba terbangun lalu menjambak rambutnya Polisi yang melihat itu dengan sigap menembakkan pistol ke arah Marley Stone hingga ia meninggoy Kemudian pada keesokan harinya Jody dan ibunya dimintai keterangan oleh polisi Mengenai semua kejadian yang telah terjadi Setelah keluar dari kantor polisi Ia merasa seperti sedang diawasi oleh Lorley Dan akhirnya film ini pun selesai Oke Sobat Santuy itulah alur cerita film dari Cherry Falls Yang dimana cukup menegangkan ya oke Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy Sampai jumpa di video selanjutnya